Setiap kami, semuanya yang boleh mengalami anugrah dan mengalami miracle. Dalam nama Tuhan Yesus, Alhamdulillah. Amin. Amin. Siapkan Bu Santi. Mari sama-sama kita akan bersorak sore lebih dulu buat Tuhan. Tunggu ya. Lagunya tadi apa? Tunggu besar, Pak. Oke, tunggu. Aduh, wei, 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 maik. Terima kasih 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 Yesus Terima kasih 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 군 Terima kasih Terima kasih Terima kasih oleh keadaan apapun. Dan yang ketiga, tidak ada di sini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya bisa lihat di layar, ini ada perbandingan ulangan 28, 3-6, dan ulangan 28, 16-19. Itu saya bisa bandingkan sendiri. Jadi ada berkat, ada kutuk. Terkutuk kalau apa, diberkati kalau apa, itu Tuhan. Jadi Tuhan itu juga menegur, menyayangi, dan memberikan jalan keluar. Kamu itu loh, begini-begini, tapi kalau kamu tidak begini, kamu akan begini, itu Tuhan. Ulangan 28, ayat 3-6, ulangan 28, ayat 16-19. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau. Ayat yang ke-16, terkutuklah engkau. Di mana? Di kota, di ladang. Kenapa? Nanti Anda bisa baca sendiri. Dua hal tadi, tidak mendengar dengan baik, lalu tidak mengerjakan dengan setia, lalu menunda-nunda. Pasti 16, 18, 17, 19 dari ulangan 28 terjadi. Tapi kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, lalu mengerjakan dengan setia, lalu tidak menunda-nunda, Anda akan mengalami ulangan 28, ayat yang ketiga, 4, 5, dan 6. Ada 6 berkat yang mau diberkati Tuhan. Katakan, amin. Puji nama Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa slide, tetapi saya mau tutup, karena saya rindu untuk mendengarkan banyak kesaksian dari sejarah semuanya. Saya hanya mau mengingatkan saja bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu bukan menakutkan bagi kita. Tuhan itu adalah Bapak bagi kita. Dan saya, saudara-saudara semuanya, adalah anak-anaknya Bapak. Amin. Maka itu kalau berdoa itu santai saja sama Tuhan. Tuhan, saya perlu ini. Tuhan, ampun saya kalau saya salah. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Berikan kemampuan, berikan kekuatan kepada saya. Karena saudara semua adalah anak, dan Tuhan yang kita sembah adalah Bapak kita. Saya yakin dan percaya kok, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Yang mau diberkat Tuhan, yang mau ditolong Tuhan, yang mau berkatnya tidak terpengaruh oleh keadaan, katakan sama-sama bersama dengan saya, satu, dua, tiga. Amin. Puji Tuhan. Saya akan tutup dalam doa, dan setelah itu kita akan diskusi, saya akan berdoa buat saudara-saudara semua yang ingin didoakan. Saya minta dengan hormat Ibu Hartini, Ibu Ripka Hartini, berdoa untuk firman Tuhan. Ini teman kita yang lama sekali. Malam hari ini muncul bersama dengan kita. Saya mohon Ibu Ripka Hartini berdoa untuk firman Tuhan. Mari, silahkan Bu. Bapak, kami mengucap syukur, mengucap terima kasih untuk benih firmanmu yang telah ditaburkan oleh hambamu, Bapak Paulus Eko Dianto, Tuhan. Kami percaya firman ini bukan hanya sekedar menjadi remah, tetapi firman ini menjadi milik kami. Kami merespon, Tuhan, suaramu, bahwa kami dengar-dengaran apa yang menjadi perintah Bapak di surga, bila kami mau dengar selalu, Tuhan, apa yang menjadi teguranmu, apa yang menjadi suaramu, Tuhan, untuk kami siap melakukannya, Tuhan. Kami percaya Rok Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya firmanmu ini tidak akan kembali sia-sia, akan mengubah setiap karakter sifat kami, diubahkan oleh setiap benih firmanmu. Tolus Eko Dianto yang telah menyampaikan firmanmu dengan jelas, dengan tegas, Tuhan. Jangan kau terus tambah-tambahkan Rokowahyuan, Rok pengenalan akan engkau, Tuhan. Rokowahyu, Rok pengenalan akan engkau. Engkau juga impaktasikan pada setiap kami, hingga kami dengan mudah boleh menangkap apa yang menjadi isi hatimu. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Ibu Hartini. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama dengan keluarga tercinta. Sama-sama, Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Mari, Kofendi, mungkin ada yang mau didoakan di kolom chatting barangkali. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kofendi? Oh, tidak ada. Jadi tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan Sapa? Seorang hambatuan dari Palangkaraya, Pak Martin Pinatik. mohon dibuka speakernya ya puji Tuhan apa kabar Pak Martin Binatik luar biasa ada yang mau disaksikan ya dengan tema hari ini ya saya melihat bahwa bagaimana kita tetap diberkati di masa sukar memang salah satunya pelajar untuk mendengar ya paling tidak mendengar apa kata pemimpin kita lah paling tidak amin karena banyak orang Tuhan yang tak kelihatan tidak mungkin dia dengar tapi paling tidak pemimpin yang kelihatan harus dia dengar amin saya punya ayat itu percayalah kepada Tuhan kamu akan teguh percayalah kepada nabi-nabinya maka kamu akan berhasil makanya saya belajar mendengar puji Tuhan dan setia melakukannya terima kasih Pak Pendeta Tuhan Yesus memberkati beri tepuk tangan untuk Pak Pendeta Martin Binatik dari GBI Eklisia Palangkaraya dari GBI Betani Poris saya akan undang hambanya Pastor Petrus Kinanjar ada yang mau disampaikan satu dua buah peraman Tuhan atau satu kesaksian diperselahkan ya begitu kan salam salam ya kita senang sekali saya senang sekali Pak untuk yang boleh ikut di Miracle Esprit ini dan saya sendiri juga diberkati ya dan untuk malam hari ini dan ini benar bahwa tetap diberkati di masa sukar kalau kita berbicara tetap berarti tidak berubah di masa sukar sekalipun di masa sulit sekalipun Tuhan akan terus memberikan kemudahan dalam kehidupan kita amin dan sebagai kesaksian banyak jemaat-jemaat Tuhan yang tetap hidup sesuai dengan rencana Tuhan mendengarkan dan taat kepada Tuhan justru dalam masa sukar ini mereka boleh mengalami mucijat yang dari Tuhan amin bahkan setiap usahanya bahkan salah satu dari kemarin dari kesaksian setelah ibadah ada seorang pemimpin panin bank yang ada di Citra ketua cabang disitu dia sampaikan kepada saya bahwa Pak justru di masa sukar ini saya juga bingung sebelum sebelum Desember justru target saya sudah terlampaui amin bahkan bukan segedar terlampaui tetapi waktu dipanggil ke pusat dia suruh kesaksian bagaimana dalam masa yang sukar tetap diberkati bahkan melebihi daripada yang lain dan dia katakan saya juga gak bisa apa-apa tetapi saya hanya belajar taat kepada Tuhan saja mendengarkan apa yang Tuhan mau saja dan yang luar biasa lagi justru yang pertama dia sebelum target Desember sudah tercapai hingga saat ini yang kedua yang lain dipotong gajinya justru dia dinaikin gajinya jadi dalam situasi yang sulit ini kelihatannya gak mungkin dinaikin gaji bahkan dia juga ditambah bonus lagi jadi dia dinaikin gaji dapat bonus ini menunjukkan bahwa tetap diberkati di masa yang sukar karena sesukar apapun dalam kehidupan kita Tuhan pasti akan memberikan kemudahan kemudahan kalau kita tetap mau mendengar dan mau taat mau setia kepada Tuhan 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 Puji Tuhan Puji Tuhan Pak Pendeta Petos kita berikan tempat tangan buat beliau Haleluya nah sekarang jarang saya membuka apa ruang kesaksian sebanyak ini mungkin ada di arah saudara yang akan menyaksikan Tuhan itu baik Tuhan memberkati pada masa-masa yang sukar coba saya ingin mendengar satu saja satu saja sebetulnya ada tapi saya belum konfirmasi sama beliau tapi mungkin nanti yang akan datang jadi yang lain susah sekali cari kehidupan cari duit tapi ini malah dikasih duit di seberang dan duitnya itu bukan sedikit tapi banyak sekali tapi nanti saja saya belum konfirmasi sama beliaunya mungkin kemis kemis depan begitu mari saudara satu yang kira-kira akan menyaksikan dan mengaminkan bahwa Tuhan memberkati kita di masa-masa yang sukar itu adalah iya dan amin saya berdoa kalau ada yang menyaksikan saya berdoa supaya berkatmu dilipat dan datang baik silahkan angkat tangan saja mana oh Ibu Ripka Hartini silahkan puji Tuhan saya doakan dulu Ibu Ripka berkatnya Tuhan dilipat kali gandakan ya dua kali lima kali sepuluh kali dalam nama Yesus amin silahkan Ibu Ripka apa yang mau dibagikan kepada kita belum di belum di unmute bu dibuka dulu dibuka dulu micnya micnya belum dibuka bu ya belum bisa kok Fendi ibu Ripka Artini saya kira dibuka aja semua ibu Ripka sudah muncul lagi silahkan silahkan ya maaf ya shalom pak shalom saudara-saudari terkasih hamba-hambanya yang sangat diurapi jadi ini kejadian betul apa yang pak polos katakan ini kejadiannya sebenarnya mulai bulan januari februari jadi tiba-tiba saya mendengar bahwa uang yang saya investasikan sekalipun tidak banyak tetapi bagi saya yang sudah mulai pensiun itu sangat berarti nah saya sebutkan aja gak apa-apa ini bukan satu rahasia ada 100 juta saya investasikan di PT Vikasa Wahana tiba-tiba bulan januari saya masih terima bunganya februari saya tidak terima bunganya nah maret tidak terima maret april mai terus tidak terima nah saya dengar kabar bahwa ini sudah mulai di PKPN apa saya lupa istilah PKPN itu minta dicicil bagaimana menyatakan diri bahwa tidak sanggup bayar lagi nah disitu saya sebenarnya secara manusia harusnya stress berat dimana di saat yang bersamaan ada satu unit apartemen yang saya dulu tempati karena kecil saya pindah ke yang saya tempati sekarang pada bulan itu juga maret kosong karena yang tempati ini tiba-tiba ke menado terus tidak ada kabar beritanya dan sempat bersih keras akhirnya tidak meneruskan tapi puji Tuhan saya sangat bersyukur dia bayar semua tunggakan maintenance air listrik ke pengelola dan akhirnya sewanya ke saya sudah terbayar tapi bulan-bulan berikutnya tidak ada yang sewa bahkan sampai sekarang kosong seharusnya saya terima itu sekitar 2 juta kurang per bulan malah saya sekarang keluar untuk maintenance 800 ribu disitu saya sungguh bersyukur dimana minggu-minggu sebelum dan bulan-bulan sebelumnya saya dengar suatu firmat bahwa kerajaan Allah itu tidak terdiri dari maka dan di dalam kerajaan Allah itu ada damai jahat dan kebenaran yang memerintah cita dan damai jahat itu saya percaya itu bukan kekuatan saya tapi roh kudus jadi saya mengkondisikan saya gak lihat uang seratusnya tapi saya cuma lihat uang 700 dan saya imani begini saya percaya berkat Tuhan itu sudah tersedia buat saya dan saya hanya berharap kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada uang 700 maupun sewa apartemen itu nah akhirnya itu secara ajaib Tuhan menggantikan berkat itu apa yang saya terima Pak Paulus kenal dengan anak saya namanya Yohanes Ipan itu juga suatu keajaiban bagi saya terima kasih juga dukungan doanya selama ini Pak itu diberkati Tuhan di saat-saat sulit di saat-saat sulit masa-masa sulit dia ada suatu pekerjaan aplikasi di mobil BMW sehingga dia bisa mengerjakan itu dengan baik dan Tuhan kirim customer-customer nah dia memberkati saya menggantikan uang yang seharusnya saya terima tapi tidak saya terima itu yang pertama berkat Tuhan itu tidak kemana betul dan apa yang kita butuhkan apa yang kita perlukan itu sudah Tuhan sediakan di dalam Matthew 6 dikatakan orang di luar sana yang mencari hal itu tetapi Bapamu di surga sudah menyediakan berkat itu untuk Tuhan nah itu yang saya sering perkatakan akhirnya di bulan Maret April itu ada usaha online sekalipun bukan booming bagaimana tetapi justru bulan-bulan itu trendnya masih meningkat ada yang kemarin saya melihat trendnya naik lagi dua bulan sebelum ini itu sempat stagnan dan kecil sekali tapi saya tetap percaya saya deklarasikan Tuhan aku percaya aku perlu ini seperti Pak Polos bilang aku perlu ini aku perlu ini untuk bayar ini Tuhan aku percaya uang sekian pasti datang kenapa karena aku percaya Tuhan sudah sediakan Bapak di surga sudah sediakan nah itu saja kesaksiannya jadi di masa-masa sulit ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asal kita tetap punya pengharapan dan percaya dengan iman berkat itu pasti datang atas kita asal kita mau mendengarkan dan percaya akan firmannya terima kasih Pak Polos terima kasih untuk saudara-saudari seiman semuanya Tuhan Yesus memberkati puji Tuhan terima kasih Ibu Rika ini sekali lagi topo tangan buat Tuhan Yesus haleluya itu kan bener kan kalau ngandali Tuhan jadi berkat Tuhan itu tidak tergantung dari situasi yang ada di luar dalam masa yang sukar dalam masa yang sulit itu Tuhan masih bisa sanggup bukan masih bisa memang Tuhan itu bisa dan tidak mungkin tidak bisa dan tidak mungkin tidak sanggup maka itu tetap percaya katakan sama-sama aku mau tetap percaya puji Tuhan saya kira waktu kita sudah cukup sudah satu jam dan saya berharap ibadah kita malam hari ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan mengimani mengamini apa yang Tuhan katakan ada enam berkat tadi hanya dua caranya dengar baik-baik apa yang menjadi perintah Tuhan lakukan dengan setia dan jangan menunggu dua tok ini kalau Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan akan memberkati kita walaupun orang berkata masa sukar masa sulit bagi mereka sulit tapi bagi kita yang di dalam Tuhan Tuhan itu tidak pernah berkata sulit dunia ini tumpuan kakinya Tuhan jadi kalau untuk menolong kita itu terlalu mudah bagi Tuhan percaya saja percaya saja pasti setelah akan menerima anugerah yang luar biasa puji nama Tuhan sebelum kita akhiri nanti minggu kemis depan tanggal 22 kita masih ada tetapi saya belum tahu apakah kita masih acara zoom dan apa facebook atau kita mau acara live streaming belum tahu saya akan melihat tren daripada paparan virus sekali lagi banyak sekali maaf ya ini ada SMS WA masuk ke saya Ibu Nita Wahyu yang juga Tuhan izinkan mengalami virus puji Tuhan sudah pulang dari Wisma Atlet dan ini dia kasih sama saya hasil labnya hasil swabnya negatif puji Tuhan tempat tangan untuk Tuhan itu yang melatar belakangi sekali lagi sampai hari ini gereja IHK belum berani membuka ibadah tatap muka sebab kalau kena itu menderita betul kalau tidak percaya tanya sama Pak Antonius mau bernafas itu sukar benar-benar sukar itu baru mau bernafas nanti kalau sudah pergi jawanya gimana caranya memanggil lagi itu loh persoalan kesakti apapun pendeta-pendeta tidak ada pendeta khusus spesialis manggil nyawa makanya hati-hati terutama yang komorbid yang ada penyakit-penyakit bawaan penyakit-penyakit sertaan lebih baik menjaga diri dan minta ikmat Tuhan saya percaya Tuhan pasti akan memproteksi kita puji nama Tuhan nanti Pastor Vendi akan tutup dalam doa sebelum Pastor Vendi akan tutup dalam doa nanti setelah amin baru biasanya foto-foto tapi sebelumnya mari kita buka kedua tangan kita sebelum Pastor Vendi doa berkat kita akan berdoa Bapak kami bersama-sama buka kedua tanganmu saya minta semua di-unmute Pastor Vendi semua dibuka saja haleluya dalam hitungan ketiga mari kita berdoa Bapak kami satu dua tiga Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kedakamu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang minyak cukupnya dan ampunilah kami takkan kesalahan kami seperti kami juga ampunilah salah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam perjokan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya amin mari jemaat yang dikasih Tuhan kekasih-kekasih Tuhan mari kita angkat kedua tangan kita mari kita terima bekat yang terbaik daripada Tuhan sesungguhnya dibekatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan dan berkat Tuhan yang menjadikan kita semua kaya dan susah payahmu tidak akan menambahinya kekasih-kekasih Tuhan engkau adalah biji mata Tuhan engkau adalah milik Tuhan terimalah bekat yang melimpah-limpah dari ala Bapak cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus penyertaan serta kuat-kuasa dari ala roh kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini menjadikan kita semua kepala dan bukan ekor kita akan terus naik dan tidak pernah turun apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu Tuhan Yesus yang buat engkau berhasil dan beruntung terima semua yang terbaik dan anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Bapak segala terang yaitu Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan kita katakan Amin foto dulu oke kita akan foto bersama bisa dibuka videonya ini sama-sama oke bisa diangkat jempolnya satu dua dan tiga oke masih belum semuanya ada Pak Hendra Pak Eka Bu Sundari videonya Bu Mariani oke semuanya saya ulangin satu dua tiga oke terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya God bless Amin sampai ketemu kemis depan Tuhan Yesus memberkati Ujian Pak Hani ya dasyap Amin 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 Amin